karena ini mesin baru ya, mesin baru, dan ini mesin satu-satunya yang ada di Indonesia ini pertama dong berarti, pertama kali yang ada di Indonesia jadi Grando baru launching di bulan Februari, dan mesinnya sudah ada di sini halo WMEDS, sekarang kita lagi berjalanan di Solo, bahkan kita sudah sampai di Solo teman-teman ya kali ini kita akan melihat langsung proses instalasi DTF UV yang kemarin kita bahas di print time hari Sabtu kemarin ya nah, kita bersama sama Mas Aani, halo Mas Aani gimana Mas Aani, excited gak Mas Aani? wah excited banget, soalnya ini kan teknologi baru ya, untuk UV Grando juga otomatis, teman-teman nanti bisa lihat gimana bentuk mesinnya, gimana hasil printnya sendiri terus juga, apa namanya, kapabilitas dan durabilitasnya pokoknya jangan sampai ketinggalan lah, karena ini pasti seru banget bener gak Kas Aani? ya bener banget, jadi karena ini teknologi baru jadi saya Mas Aani bersama tim Wuju Tunggul perjalanan langsung ke Solo, dan karena ini mesin satu-satunya baru ada di Indonesia dan teknologi baru juga ya Mas Aani ya makanya kita akan saksikan langsung teman-teman pasti penasaran juga kan, jadi tunggu video kami selanjutnya terima kasih halo Eumets, nah hari ini kita udah sampai di Solo kebetulan di belakang saya teman-teman bisa lihat ada mesin Grando UV DTF terbaru teman-teman pasti penasaran kan, apa aja fitur-fiturnya, terus gimana hasilnya untuk Grando UV gini nah di sebelah saya ada Kak Satrio, salah satu produk spesialis di Wuju Tunggul kita tanya-tanya langsung aja yuk, gimana mesin Grando UV ini? Kak Satrio, bisa diceritain gak, apa namanya mesin Grando UV ini? untuk print headnya sendiri deh, yang pertama nah, yang pertama, print head dari Grando DTF UV ini adalah memakai E1600 Mas Aani ya, jadi kelebihan E1600 ini adalah yang pertama, dia harganya lebih murah daripada E3200 terus yang kedua, durability nya 11-12 lah hampir sama kayak E3200 nah, jadi memakai teknologi print head terbaru dengan semprotan tinta 3,5 pico liter jadi detailnya dapat bisa dilihat, Mas Gizu, jadi untuk tingkat ke detailannya bisa dapet terus kemudian ketajaman warnanya juga, nah itulah menjadi salah satu kelebihan Cinta E1600 oke, seperti itu Mas Aani ini termasuk teknologi yang baru ya Kak ya? benar, benar terus untuk ini, untuk fitur-fiturnya sendiri itu gimana? bisa Kak Satrio berhasil? kalau misalkan fitur sih 11-12 ya, sama kayak printer-printer yang lain nah, yang pasti ada vakum, terus kemudian sinar UV nya, terus kemudian double print head juga CMYK, white, sama furnish oh, ini double print head ya? double print head, CMYK, white, sama furnish furnish nah, jadi makanya terlihat lebih gilap ya, lebih glossy itu karena ada furnish nya juga nah, sebenarnya saya ingin melembutkan keunggulan dari detail UV ini sih wah, ini contohnya nih Kak ya? nah, ini contohnya jadi, seperti yang saya jelaskan di print-an kemarin tidak perlu, apa namanya, mencetak di media nya oh, di media-nya itu kayak sticker gitu dia ya? benar, cukup dicetak di PET-nya setelah itu, setelah di print, nanti akan dilaminasi di situ oh, setelah dilaminasi, langsung di aplikasikan di media nya langsung jadi, yang satu adalah, dia lebih efisien lebih efisien, lebih praktis bisa dicetak di semua media wah, benar kayak GBV ini ya kontur-kontur seperti ini kan, cukup sulit kalau misalkan kita cetak di mana? ini kalau soal ketahanannya gimana, Kak? oh, ketahanannya cukup tahan lama cukup tahan ya? tadi, sempat diuji coba di korek api salah satu hasil print-nya nah, dicoba di korek api itu tahan 2 bulan lebih wah, jadi korek api kan sering dipakai apalagi peropok ya, sering dipakai gini itu tahan lebih dari 2 bulan itu sih kalau bicara soal hasil kan udah nih ya, Kak? terus fitur juga udah cost-nya sendiri gimana nih? nah harganya, ada pintanya? jadi, harga untuk harga mesin ini, teman-teman bisa cet di bawah karena ini mesin baru ya mesin baru, dan ini mesin satu-satunya yang ada di Indonesia ini pertama dong berarti? pertama kali yang ada di Indonesia jadi Grando baru launching di bulan Februari dan mesinnya sudah ada di sini nah, untuk harganya bisa cet di kolom komentar atau langsung ke A saya di 0812-3229-2881 nah, untuk cost produksinya itu berkisar di antara Rp45.000 Rp45.000 ya? Rp45.000 masalah satu produk kayak gini apa? untuk 1 A3 wah jadi 1 A3 gini untuk costnya Rp45.000 benar benar jadi untuk 1 A3 ini Rp45.000 tetapi ketika diaplikasikan di media seperti ini atau di hotel minum seperti ini itu harganya kan bisa berkali-kali lipat Mas A berarti ada margin yang banyak banget ya? benar banget bisa sampai marginnya Rp100-300.000 per hari karena kan satu ukuran seperti ini itu bisa diatikan bisa beberapa foto nah gitu masalah wah berarti ini mesin teman-teman yang punya usaha atau pengen ini usaha itu gak perlu ragu lagi ya untuk beli mesin ini benar gak Kak Satri? benar apalagi untuk teman-teman yang bermain di custom merchandise oh tumbler kemudian kotol dan sebagain kemudian kayak apa namanya kotol sepeda untuk olahraga seperti itu jadi gak perlu ragu lagi untuk mengambil mesin ini wah makasih banyak ya Kak Satrio sama-sama mungkin teman-teman excited kalau pengen tahu lebih banyak soal mesin Grando ini nanti bisa hubungi kita atau pantengin terus website kita di wujudunggul.com atau bisa lihat youtube kita untuk tahu kedepannya nanti ada apa aja ada video apa lagi kayak gitu pokoknya jangan sampai ketinggalan gitu ya Kak Satrio siap makasih banyak waktunya Kak Satrio saya Aan pamit undur diri saya Satrio sampai ketemu lagi Kak Satrio sampai ketemu lagi Kak Satrio